Assalamualaikum mbah, kembali lagi channel OtoPenter Nah pada kesempatan kali ini saya ada vario 150 saya ini mbah yang biasanya Nah ini mau saya apakan? Nah ini mau saya ganti oli lagi mbah Ganti oli menggunakan minyak goreng lagi Nah jadi ini sudah waktunya ganti Dan mungkin agak kelebihan tadi kilometernya mbah Saya lupa menggantinya, nah ini mau saya ganti Nah langsung saja mbah, kita cek dulu suaranya gimana sebelum diganti mbah Oke apakah ada permasalahan atau tidak gitu mbah dari suaranya Kalau dari performa masih enak, tetap enak Lebih enteng, suara halus, apalagi tarikannya itu sangat enteng Kemudian kita coba nyalakan dulu mbah Biar kelihatan suaranya bagaimana setelah berapa ribu kilometernya ini Belum saya ganti oli nya mbah Mari kita nyalakan Nah itu tadi mbah, suaranya masih halus, tarikan masih enteng Dan performa masih enak mbah Kemudian kita langsung tap oli nya Kemudian kita lihat hasil tap oli nya Dan kemudian kita ganti oli nya pakai minyak goreng yang baru Dengan campuran sedikit oli mbah Oke Nah pertama-tama kita buka dulu Isi, eh tutup oli nya yang atas ini Kita siapkan wadah untuk ganti oli nya Ini wadah untuk ganti oli nya Kemudian kita buka bau tap yang bawah mbah Oke Nah ini mbah hasil tap oli nya Kita coba udeg-udeg Nah ini mbah, encer Karena isinya memang minyak goreng dan oli sedikit mbah Berarti kalau gini oli nya asli mbah Kalau oli nya kuwental sekali Jadinya lah itu berarti oli nya palsu mbah Ini kalau encer berarti aman Sesuai dari kekentalan minyak goreng ditambah oli mbah Dan masih banyak mbah olinya mbah Olinya masih banyak Tidak sedikit Jadi kan penguapannya sedikit kan mbah Padahal ini kilometernya saya rasa Lebih dari 2000 mbah Sudah lebih saya gantinya ini mbah Agar telat Tapi masih banyak oli nya mbah ini Tidak menguap Tidak cepat menguap Dan masih utuh ini mbah Atau coba kita takar Menggunakan gelas takar Apakah literanya sama mbah Seperti waktu dimasukkan Nah ini mbah Saya punya gelas takar 1 liter Kita coba masukkan Kita lihat hasilnya mbah Berapa liter ini 750 Berarti kan sama sama Waktu kita memasukkan pertama kali itu mbah Masukkan waktu ganti oli sebelum ini Itu kan juga 750 liter kan mbah 750 mililiter Nah ini Waktu ditambah juga sama mbah 750 mililiter mbah Jadi tetap mbah Tidak ada pengurangan Tidak ada penguapan yang berlebih Olinya masih tetap Minyak gorengnya juga Jadi Tidak berkurang Jadi perlu masalah tetap baik mbah Oke Jadi buat yang tanya Apakah tahan panas Nah ini mbah Tahan panas mbah Jadi penguapannya sedikit Sehingga oli yang ditap ini Hasilnya sama dengan Oli yang dimasukkan kemarin Waktu ganti oli mbah Nah kemudian kita bersihkan Baut tap olinya Setelah bersih Kemudian kita pasang lagi Agar Kita bisa melakukan Pengisian oli lagi mbah Oke Nah kemudian kita pasang Baut tap olinya mbah Kalau untuk sepeda motor Tidak perlu dipakai Siltip mbah Pakai langsung Baut gini aja Kalau di mobil perlu Jangan terlalu kencang Dicukup kencang saja mbah Nah kemudian Ini kita bersihkan dulu Ujungnya sini Untuk memasukkan olinya Kita bersihkan menggunakan tisu Agar nanti oli yang masuk Tidak kotor mbah Nah sudah cukup Kemudian kita Tuangkan olinya Oh iya Sebelum itu kita rasik dulu mbah olinya Nah ini Saya ada Sisa celery mula Yang saya pakai di painter Nanti akan saya campurkan Dengan Minyak goreng bimoli Nah ini mbah bimolinya Ini bimolinya Satu liter Saya siapkan Nah kemudian ini Campurannya nanti Pakai celery mula ini Tinggal sedikit-sedikit mbah Kita campur nanti Saya pakai celery mula ini Sekitar 200-300 ml saja mbah Coba kita tuangkan Yang ini tinggal sedikit Kita tuangkan Nah enaknya Kalau celery mula itu Ada barcode nya ini mbah Jadi bisa ngecek Ori atau tidak Jadi bisa di scan ini Kemudian kita cek Apakah Ori Nah kalau Ori berarti aman Bisa kita pakai Di kendaraan kita Nah ini kita tuang ya Nah ini sedikit sekali Masih kurang Kita tambahin sedikit lagi Ini masih 100 milian Kita tambahin pakai yang Satunya ini Ini juga sisa dari Penter Nah sepertinya sudah cukup Kita cek berapa mili 250 mili Sudah cukup 250 mili Untuk oli celery mula nya Kemudian kita tutup dulu Mana tutupnya Ini kita ngeracek Ngeracek oli Campuran Nah ini bimuli nya Sudah dibuka Kemudian kita tuangkan 500 mili Agar genap menjadi 750 mili Kita lihat dulu Sudah pas Oh belum Ini sekitar 700 Kurang sedikit Kita cek lagi Nah ini pas 750 Ini kan kalau untuk Vario kan sebenarnya 800 mili kan Nah tapi Kalau saya Tidak saya pakaikan 100% Saya pakaikan Saya kurangi 50 mili Agar Tidak terlalu berat Kerja mesin Tapi karena Cuma 50 mili Dikuranginya Nah itu Semua Dalaman mesin Tetap terlumasi Dengan baik Tapi tidak Sebanyak 800 mili Agar mesin Tetap penteng Tidak membebani Mesin malah Kadang kalau terlalu banyak Malah membebani mesin Gitu mbah Jadi saya pakai 750 mili Saja Saya kurangi 50 mili Dari Kapasitas yang asli Seperti yang pada Penter itu kan Saya juga Kurangi kan mbah Jadi agar Tidak terlalu berat Jadi sekitar 80% kapasitas Soli saja Yang saya masukkan Nah ini sudah selesai Kemudian kita tuang Ke dalam mesin Nah ini Sudah selesai Kita tuang Ke dalam mesin Kita siapkan Torongnya Nah ini Saya bersihkan dulu ya mbah Nah ini mbah Kita tuang Olinya Ini sudah saya siapkan Torongnya Kita tuang Torongnya Nah sudah mbah Sudah saya tuangkan ini Sudah saya tuangkan semua 750 mili Minyak goreng Dan celery mula Campuran Nah kemudian Kita tutup mbah Nah ini mbah Sudah saya bersihkan Kemudian kita tutup Nah sudah saya tutup Dengan rapat Kemudian kita coba Nyalakan mbah Mesinnya Nah ini mbah Sudah saya standar tengah Kemudian kita coba Nyalakan mbah Mesinnya Nah ini mbah Coba lihat Sudah berapa kilometer Motor saya Nah ini 92.934 km Hampir kembali nol lagi mbah Motor saya ini Sudah sangat banyak Kilometernya Ini tandanya Saya pakai terus mbah Setiap hari Saya pakai terus Jarak jauh Buat pengirim paket Buat dan yang lain-lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sudah mbah Sudah saya matikan ini Suaranya masih halus Tetap enteng Tetap normal Performa enak Tarikan enteng Nah jadi Buat yang naku pakai minyak goreng Silahkan coba sendiri Rasakan sendiri Kalau tidak enak Silahkan ditap lagi Pakai ganti oli biasa lagi mbah Bandingkan rasanya Pakai minyak goreng Dan pakai oli biasa mbah Bahkan Dengan minyak goreng sedikit saja pun Dengan minyak goreng ini Misal cuma 200 ml Minyak gorengnya Sangat akan kerasa mbah Perbedaannya Menggunakan campuran minyak goreng sedikit Dengan menggunakan oli full Akan sangat berbeda mbah rasanya Coba saja kalau tidak percaya Apalagi dari Kebersihan dari dalaman mesin Dalam ruang mesin Dalam ruang oli itu mbah Akan sangat bersih mbah Jika menggunakan minyak goreng Bahkan cuma sedikit Nah jadi Kalau buat yang masih ragu Bisa coba sedikit dulu mbah Minyak gorengnya Rasakan bedanya Nanti pasti akan ketagihan mbah Dan ini Sudah dilihat Motor saya sudah lama Menggunakan minyak goreng Dan aman mbah Kalau bahkan di painter itu Sudah sejak Hampir 4 tahun Saya pakai di Saya pakai menggunakan minyak goreng Untuk sebagai olinya mbah Dan aman Dan ini juga aman Jadi buat yang masih ragu Langsung coba saja mbah Jadi mungkin Segitu dulu mbah Untuk video kali ini Penggantian oli rutin Sepeda motor saya ini Vario 150 Menggunakan campuran minyak goreng Dan oli sel Rimula R4X Yang dimana itu Olinya diesel mbah Jadi mungkin Segitu dulu mbah Video kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton